Renegade Immortal, chapter 1896 Semua hal yang telah disiapkan keluarga ku akhirnya bisa digunakan Mata lelaki tua itu menyala dan tangan kirinya langsung mengenai berbagai bagian tubuhnya Setiap kali dia mengenai tubuhnya, benda misterius akan terbang keluar dari tubuhnya dan melayang di sana Memancarkan cahaya yang menyilaukan Tubuhnya seperti tas penyimpanan yang telah menyimpan sejumlah besar barang yang telah disiapkan keluarganya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Semua barang ini telah disiapkan untuk membantu kebangkitan kala jengking setan hijau Mereka disegel ke dalam jisi dari setiap generasi dengan metode khusus Kecuali mereka mengeluarkannya dengan sukarela, tidak ada orang lain yang bisa mengambil barang-barang ini Mungkin hanya Grand Empyrean yang bisa melakukannya Tubuh orang ini jelas dari dao kuno, tetapi meskipun tubuh dao kuno kuat, ia tidak memiliki ketahanan Saya akan menggunakan cabang pohon surgawi berusia 90 ribu tahun ini untuk membuat tubuh ini sangat sulit dihancurkan Tangan kiri pria tua berjubah hijau itu meraih dan meraih cabang pohon hitam yang mengeluarkan aura kuno Cabang ini sangat langka di benua astral abadi Keluarganya telah membayar mahal untuk menukarnya Dia tidak ragu untuk melemparkan ranting yang penuh dengan kekuatan dunia ke arah tubuh Wang Lin Ketika ditutup, ranting meledak menjadi bubuk hitam dan mengelilingi tubuh Wang Lin Bubuk ini menyebar seolah-olah memiliki kehidupan dan membentuk kabel halus yang memasuki pori-pori Wang Lin Mereka terhubung satu sama lain di dalam tubuhnya dan membentuk jaring yang rapat di dalam Wang Lin Selanjutnya, bubuk itu terhubung dengan darah dan daging Wang Lin Itu terkubur jauh di dalam dan muncul suara menggema di seluruh tubuhnya Tubuhnya mengeluarkan perasaan ketangguhan yang aneh dan sekarang di luar tubuh dao kuno Tidak hanya itu sangat kuat, itu juga tangguh, sehingga sangat sulit untuk dihancurkan Mata orang ini tidak cukup tajam untuk menekan orang lain Meskipun tubuh ini kuat, ia tidak memiliki aura untuk menekan dunia Saya akan mengambil pecahan pedang langit yang Lord Green Devil pecah saat melawan leluhur celestial untuk menciptakan aura keagungan ini untuk tubuh ini Mulai sekarang, satu tatapan dari orang ini akan menjadi mampu menekan para penggarap Mata pria tua itu dipenuhi dengan kegilaan Dia melambaikan tangan kirinya dan sepotong logam seukuran telapak tangan terbang ke arah Wang Lin Potongan logam ini terbuat dari beberapa bahan yang tidak diketahui Itu adalah logam yang seperti kayu dan kayu yang seperti logam Ada banyak garis yang membentuk karakter berwarna gelap Saat itu muncul, itu menyebabkan ruang hijau ini dipenuhi dengan energi pedang yang tak ada habisnya Energi pedang ini melolong dan menyapu seluruh ruang hijau Ini menyebabkan semua lampu hijau runtuh Dan kalajengking semua berdesis keras seolah-olah mereka sangat takut terhadap pecahan logam ini Sepotong logam langsung tertutup dan masuk ke tubuh Wang Lin Itu meleleh dan berubah menjadi aura emas yang menyebar ke setiap bagian tubuhnya Saat ini, tekanan yang kuat meletus dari tubuh Wang Lin Itu sangat kuat, rasanya solid Tubuh lelaki tua itu bergetar Pada saat ini, jiwa asal Wang Lin tidak mengendalikan tubuhnya Atau tekanannya akan lebih mengejutkan dengan tingkat kultifasinya saat ini Ekspresi dua utusan iblis hijau berubah Mereka memandang tubuh Wang Lin dengan ekspresi yang sangat serius Meskipun tubuh orang ini adalah dari klan kuno Tubuh Lord Green Devil lebih kuat dari klan kuno Dan budidayanya lebih kuat daripada Celestial Klan Tubuh orang ini masih belum cukup kuat Meskipun aku tidak bisa membuat kekuatan purba dan Celestialnya menyatu Semakin murni garis keturunannya, semakin banyak kekuatan Celestialnya akan ditolak Untuk menghindari penolakan, saya harus membuat vena yang terpisah Sehingga ketika Lord Green Devil turun, dia bisa mencapai puncak budidaya Pria berjubah hijau itu bergumam Kegilaan di matanya menjadi lebih kuat Dia melambaikan lengan bajunya dan empat daun Enam pil yang mengeluarkan bau darah, garis darah merah, dan tiga batu abu-abu terbang ke arah Wang Lin Masing-masing dari mereka sangat berharga Jika mereka dikeluarkan di depan umum, mereka akan menyebabkan banyak pembudidaya berjuang untuk mereka Pria tua berjubah hijau itu tidak ragu sama sekali untuk menggunakannya pada Wang Lin Barang-barang itu hancur berkeping-keping dan memasuki tubuh Wang Lin Di antara mereka, garis darah adalah yang paling berharga Rumor mengatakan bahwa itu adalah sehelai rambut dari Celestial Ancestor Itu terlihat biasa, tetapi ada beberapa item di dunia yang cukup tajam untuk memotongnya Setelah itu memasuki tubuh Wang Lin, ia mengayuh sepedanya melalui sembilan kali Kepala dan ekor bertemu untuk membentuk pembuluh darah kedua di tubuh Wang Lin Jika jiwa asal Wang Lin keluar dari Heaven Deving Bed Ia bisa menggunakan kekuatan kuno dan kekuatan surgawi sekaligus Ini adalah sesuatu yang belum pernah dikelola sebelumnya Bahkan dengan tekat Wang Lin, dia terkejut dengan tekat pria tua berjubah hijau itu Namun, ini bukan akhir Lelaki tua berjubah hijau itu tidak mungkin hanya menyiapkan beberapa hal ini Begitu Tuan Setan Hijau telah dibangkitkan Dia akan membutuhkan harta tajam yang dapat memotong dunia Itu tidak baik untuk itu menjadi eksternal, itu harus menjadi harta karun internal Dan hanya pada saat itulah Lord Green Devil akan terkesan Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, klan saya telah mencari dunia untuk mengumpulkan lebih dari 90 ribu jenis materi yin Kami juga membayar berapapun harganya untuk mendapatkan sepotong jiwa dari 20 jiwa di benua timur yang tertekan untuk menyatukan mereka bersama untuk membentuk bilah yin ini Bilah ini belum melewati bencana astral abadi Setelah melewati musibah, akan menjadi harta karun untuk membuat mata Grand Empyrean merah Mata lelaki berjubah hijau itu mengungkapkan cahaya terang dan dia melambaikan tangan kirinya Kabut dingin mengelilinginya dan terbang menuju Wang Lin Bilah yang tak terlihat tampaknya bersembunyi di dalam kabut Bilahnya tampak seperti tulang melengkung, membuat pemandangan yang mengejutkan Harta karun ini tidak dapat ditampung oleh ruang penyimpanan apapun Ini hanya bisa digunakan di dalam tubuh Tubuh orang ini ditakdirkan untuk diambil alih oleh Lord Green Devil Jadi aku akan menanam pisau yin ini di lengan kanannya Tanda seru, pisau ini akan menjadi terkenal di benua astral abadi imortal suatu hari nanti Pria tua berjubah hijau itu tampak gila saat kabut dengan cepat berkumpul di dalam Wang Lin Itu bergegas ke tangan kanannya, dan tangan kanannya segera berubah menjadi hitam Seolah-olah dia telah dibekukan oleh es yang tidak pernah mencair Dengan suara berderak, bilah sepanjang sembilan inci tumbuh dari telapak tangannya Saat bilah muncul, badai muncul di dalam ruang hijau, suara retak bergema, dan es memenuhi ruang ini Jubah pria tua berjubah hijau itu terbuat dari beberapa bahan yang tidak diketahui Segera setelah udara dingin mendekatinya, itu terhalang Tapi dua utusan setan hijau di belakangnya tidak memiliki harta yang misterius Ketika energi dingin mendekati mereka, ekspresi mereka sangat berubah dan mereka mundur Tubuh mereka segera tertutup es dan bahkan alis mereka menjadi es Wajah mereka pucat pasi dan mereka mengaum saat mereka mundur Mereka mengaktifkan kultivasi penuh mereka untuk menahan dingin Ini karena Yin Bled tidak memiliki pemilik Jika jiwa asal Wang Lin meninggalkan bekas di atasnya dan dia meminjam lonjakan penanaman dari baju besi jiwa ini Yin Bled akan cukup kuat untuk mengejutkan dunia dan membuat para dewa dan hantu menangis Itu bisa bahkan memanggil jiwa-jiwa dari 29 benua untuk membentuk penindasan yang mengejutkan Itulah mengapa sangat sulit bagi dua utusan iblis hijau untuk melawan dingin Pisau ini bahkan bisa bertarung melawan pembudidaya Void Tribulan tahap akhir dan tidak kalah Hanya seseorang seperti Lord Green Devil yang layak menerima Bled Yin ini Wajah tersembunyi pria tua berjubah hijau itu anehnya merah Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia melihat pisau di tangan Wang Lin kembali ke daging Setelah menghilang tanpa jejak, dia tidak bisa menahan tawa Ketika dia tertawa, dia mulai batuk dengan keras dan bahkan mengeluarkan darah Dia terlalu tua dan hampir kehabisan waktu Tubuh ini sekarang memiliki esensi ke-9 Lebih tangguh, mata telah mendapatkan penindasan Memiliki pembuluh darah yang dibentuk oleh rambut Celestial Ancestor Dan tangan kanannya berisi Bled Yin Tubuh ini hampir sempurna Tapi dia hanya memiliki tiga tubuh esensi sejati Dan masih kehilangan esensi air tubuh sejati Saya akan menggunakan persiapan keluarga saya Yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun Untuk membentuk tubuh sejati esensi ke-4 untuk tubuh ini Petik 2, pria tua berjubah hijau itu melambaikan tangan kirinya Barang-barang di sekelilingnya bersinar terang Ibu laut surgawi, kata orang tua itu sambil melambaikan tangannya Bola cahaya hantu muncul Ada aura esensi air yang sangat murni yang datang dari bola cahaya hantu Tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya Tetapi aura itu cukup kuat untuk menyebabkan lapisan riak air muncul di dalam ruang hijau ini Item ini adalah sesuatu yang dicuri keluarga lelaki tua itu dengan meluncurkan perang tanpa keraguan Ini dicuri untuk membantu menyembuhkan iblis kala jengking hijau Tetapi pada saat ini, pria tua itu mengeluarkannya tanpa ragu-ragu untuk membuat tubuh Wang Lin sempurna Mortal Dream Water Pria tua berjubah hijau itu melambaikan tangan kirinya dan item kedua terbang di luar Itu adalah botol porselen hitam dan hanya ada satu tetes air di dalamnya Barang ini sangat berharga Orang tua itu menanamkan tetes ini ke dalam mimpi manusia yang tak terhitung jumlahnya Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia memanennya dari mimpi fana Air mimpi ini adalah ilusi, tetapi mengandung kekuatan ekstrim esensi air Cairan-cairan hati dao, air darah surgawi, petik dua, asal surga dan air bumi Pria tua berjubah hijau itu melambaikan tangannya dan barang-barang di sekitarnya terbang keluar Ketika mereka mendekati Wang Lin, mereka meledak dan memasuki tubuh Wang Lin di mana darah masih membeku Mereka semua merilis aura esensi air yang lebat dan menyebabkan esensi air Wang Lin menjadi kuat seperti orang gila Peningkatan kekuatan ini adalah sesuatu yang hanya dilihat Wang Lin di dalam kolam Dong Lin dalam ilusi di dunia gua Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan saat dia melihat tubuh esensi airnya yang sebenarnya bergerak menuju penyelesaian Item yang membuat esensi airnya naik sangat jarang Jika Wang Lin ingin mendapatkannya, ia akan membutuhkan setidaknya seribu tahun Beberapa dari barang-barang ini sangat langka, Wang Lin bahkan tidak akan tahu di mana menemukan petunjuk tentang cara mendapatkannya Namun, pada saat ini, selama kekayaan besar ini, mereka tiba-tiba muncul dan memasuki miliknya tubuh Badan sejati esensi airnya tiba-tiba membentuk garis besar dan mulai terbentuk Namun, itu masih agak jauh dari membentuk tubuh esensi sejati Namun, karena pria tua itu percaya diri dalam membentuk tubuh esensi sejati keempat Wang Lin, maka dia harus memiliki tingkat kepercayaan tertentu Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk besar suap darah Setelah itu, tubuhnya yang tersembunyi di balik jubah hijau itu bergetar Darah ini mengandung kekuatan yang tersembunyi di keluarganya Selain itu, seteguk darah ini mengandung 8 tahun masa hidupnya lebih besar dari Namun, orang tua itu tidak berhenti, dia mengepalkan giginya dan batuk darah sekali lagi Dia menghabiskan 8 tahun lagi dalam hidupnya Dua suap darah ini berisi warisan dan jejak kekuatan hidup dari klan orang tua itu Pada saat ini, tubuh Wang Lin bergetar dan esensi airnya berkumpul seperti orang gila Darahnya juga mulai beredar dengan cepat Dalam sekejap, beberapa bulan berlalu Beberapa bulan kemudian, aura esensi air meletus dari tubuh Wang Lin dan mengembun di dalam tubuhnya menjadi dari tubuh esensi sejati keempat Ini adalah esensi tubuh sejati air Pada saat ini, esensi tubuh sejati sepertinya tertidur dan tidak mengandung wasiat apapun Namun, selama Wang Lin menginginkannya, dia bisa mengendalikannya Tapi dia masih menunggu Wang Lin sudah memenangkan sebagian pertarungan waktu ini Jika dia ingin terus menang, dia harus terus menunggu Dia tidak bisa tergoda oleh apapun dan harus bertarung sampai akhir Benda yang tak terhitung jumlahnya yang dikumpulkan keluarga lelaki berjubah hijau kebanyakan digunakan pada Wang Lin Hanya 4 atau 5 item yang tersisa, dan masing-masing memancarkan cahaya lembut Tapi wajah sengit pria tua itu dipenuhi dengan kegembiraan Dia sepertinya lupa bahwa dia masih hidup kurang dari 15 tahun, lupa harga yang telah dia bayar, dan lupa betapa lelahnya dia Satu-satunya hal dalam benaknya adalah melihat kedatangan Lord Green Devil dan melihat Green Devil Scorpion bangkit Tubuh ini sudah sempurna, Lord Green Devil akan menyukainya Sekarang kita harus meredam tubuh ini sebagai persiapan terakhir Mengubahnya menjadi tubuh kalajengking yang akan sempurna untuk Lord Green Devil Pria tua berjubah hijau itu melambaikan lengan bajunya dan semua bahan yang tersisa beberapa menuju Wang Lin Mereka hancur berkeping-keping dan mengepung Wang Lin Ruang hijau mulai bergetar dan kalajengking yang tak terhitung jumlahnya runtuh Mereka berubah menjadi lampu hijau dan terbang menuju Wang Lin Ruang hijau mulai menyusut di sekitar Wang Lin juga sampai membentuk tungku hijau raksasa Tungku setinggi 10 ribu kaki, itu seperti tungku surgawi Itu benar-benar hijau dan tertutupi aura kalajengking hijau Itu juga berisi beberapa barang langka yang tersisa yang dimiliki orang tua itu Dan itu akan mengubah tubuh Wang Lin Utusan setan hijau, ubah kultivasi Anda menjadi api untuk membakar tungku Lelaki tua berjubah itu terbatuk-batuk dan suaranya yang serak dipenuhi kegembiraan Kedua utusan setan hijau itu tidak ragu untuk melangkah maju dan duduk di sebelah tungku hijau Tangan ini membentuk segel dan jiwa asal mereka terbang keluar Mereka memuntahkan sejumlah besar esensi asal untuk berubah menjadi api untuk membakar tungku Saat tungku mengelilingi Wang Lin, tubuhnya gemetar dan mengeluarkan suara letupan Pada saat yang sama, untayan gas hijau datang dari tungku dan memasuki tubuhnya Setiap untai mengandung energi yang sangat kuat di dunia Ini bukan aura klan kuno atau klan surgawi, tetapi kekuatan yang dimiliki dunia Kekuatan ini milik Green Devil Scorpion, tetapi juga milik Wang Lin Untayan kekuatan dunia yang tak berujung ini memasuki tubuh Wang Lin seperti orang gila dan berkumpul di dalam dirinya Tubuh Wang Lin seperti jurang maut yang terus menyerap kekuatan ini Jiwa asalnya menatap kekuatan dunia di bawah perlindungan Heaven Deving Bed Semakin banyak kegembiraan memenuhi matanya, tetapi dia bertahan dan tidak menyerapnya Pada saat ini, dia hanya membutuhkan tetapi satu pemikiran untuk mengambil kendali atas tubuhnya Dan menyerap kekuatan dunia ini untuk menyebabkan kultifasinya melonjak Namun, dia menunggu, menunggu lebih banyak kekuatan ini berkumpul di dalam tubuhnya Dia telah menunggu lebih dari 100 tahun untuk kekayaan ini Jika jiwa asalnya muncul lebih awal dan diperhatikan oleh luar, kekayaannya akan sangat berkurang Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kekuatan dunia memasuki tubuhnya Pada akhirnya, itu menduduki dan tumpang tindi di hampir setiap bagian tubuh Wang Lin Tetapi Wang Lin masih menunggu Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, dalam sekejap mata, sepuluh tahun berlalu Selama sepuluh tahun ini, tanda seru Waktu, pria tua berjubah hijau hanya duduk di luar tungku hijau dan matanya merah saat dia menatapnya Dia telah menghabiskan hidupnya untuk ini, dan dia tidak punya banyak waktu lagi Tubuhnya lemah, tetapi dia ingin bertahan dan melihat saat iblis hijau kalah jengking bangkit kembali Meskipun ada tiga sinar cahaya terbang melalui kabut ini bahwa tidak ada yang pernah ada dalam 100 tahun Pria tua berjubah hijau itu tidak-tidak peduli lagi Tiga sinar cahaya sangat hati-hati karena mereka perlahan mendekat Wang Lin akrab dengan orang-orang ini Itu tiga lainnya yang memiliki armor jiwa banteng surgawi Rencana Master Sekte Guihi Sekte telah ditunda selama lebih dari 100 tahun karena alasan tertentu dan baru saja diluncurkan kembali Di luar tungku hijau, dua utusan setan hijau telah memuntahkan esensi asal mereka selama 10 tahun Jiwa asal mereka sangat lemah sekarang, dan mereka tidak tahan lagi Beberapa hari kemudian, salah satu jiwa asal iblis kurir hijau memuntahkan yang terakhir dari esensi asalnya Jiwa asalnya menghilang dan tubuhnya jatuh Dia sudah mati, kurang dari setengah dupa waktu setelah dia meninggal, jiwa asal utusan lainnya juga menghilang Kematian dua kurir iblis hijau yang telah menemani orang tua untuk waktu yang lama tidak menyebabkan ekspresi orang tua itu berubah Orang tua ini memancarkan aura kematian dan dia dalam kondisi setengah mati Jika bukan karena kemauannya yang kuat untuk mendukungnya, dia pasti sudah mati Matanya merah dan kegembiraan yang telah berlangsung selama 10 tahun tidak mendekati kematian sekarang Kegembiraannya tumbuh sampai meletus pada saat ini Tubuh lemahnya berlutut dari duduk dan dia mendongak Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia berbicara dengan keras dengan suaranya yang serak Dengan identitasku sebagai sisi setan iblis hijau, aku mengundang dewa setan hijau untuk bangkit dan turun Budak tua ini telah menyiapkan ini tubuh yang bisa dimiliki Lord Green Devil Pria tua itu mulai mengobrol dengan mantra kuno dari bahasa yang tidak dikenal Segera, suaranya memenuhi area Bangunan kalajengking perlahan mulai bergetar Saat debu beterbangan ke udara, aura jiwa yang kuat sepertinya terbangun dan perlahan-lahan menyebar Pria tua berjubah hijau itu mendongak dengan gembira Ketika bangunan kalajengking terus bergetar, sembilan untayan gas hijau berkumpul dari sembilan arah yang berbeda Gas hijau berkumpul di atas tungku dan membentuk bayangan raksasa Bayangan ini berukuran puluhan ribu kaki Itu adalah kalajengking hijau Kalajengking ini tertutup oleh bekas luka dan auranya lemah Namun, itu memancarkan tekanan yang tak terlukiskan Dan di bawah tekanan ini, seluruh benua setan hijau tampak bergetar Bayangan ini adalah bagian dari jiwa utama yang sedang ditekan Jiwa utamanya tidak bisa pergi, itu hanya bisa menghasilkan gumpalan jiwa ini Namun, begitu gumpalan jiwa ini memperoleh tubuh Ia dapat memikirkan metode untuk menyerap jiwa utamanya yang tertekan dan benar-benar dibangkitkan Jiwa kalajengking raksasa perlahan membuka matanya yang telah ditutup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Matanya dingin dan kejam dan mengeluarkan aura seolah-olah itu di atas segalanya Itu menunduk Apakah kamu yang memanggil Tuhan ini Sebuah suara yang sangat dingin bergema di seluruh dunia Suaranya seperti hukum dan segera mengguncang dunia Namun, meski begitu, kalajengking tidak dapat menyembunyikan betapa lemahnya itu Tubuh itu sangat lemah, bisa runtuh karena angin sepoy-sepoy Tubuh lelaki berjubah hijau itu gemetar dan membungkuk ke arah jiwa Budak tua ini menyapa Lord Green Devil Lord Green Devil, budak tua ini telah mempersiapkan tubuh yang sempurna untuk dimiliki oleh Tuhan Tidak ada akal ilahi atau jiwa asal yang tersisa Sehingga tidak akan memengaruhi kepemilikan Tuhan Pria tua berjubah hijau itu sangat bersemangat dan suaranya tidak lagi serak Dia tahu bahwa setan hijau skorpion sangat lemah setelah ditekan Dan itu hanya ada di sini sebagai gumpalan jiwa Inilah sebabnya dia telah menguji berkali-kali Karena jika ada jiwa asal di dalam tubuh Itu akan menyebabkan masalah untuk kepemilikan Masalah ini dapat menyebabkan semuanya menjadi sia-sia Dan Green yang lemah Devil Scorpion akan berakhir dengan luka serius Setelah pria tua berjubah hijau itu berbicara Tubuh raksasa Green Devil Scorpion berubah sedikit Itu melihat tungku hijau dan tatapannya tampak menjadi padat ketika melihat Wang Lin di dalam tungku Tatapannya menyapu melewati tubuh Wang Lin sembilan kali Tetapi bahkan tidak bisa mendeteksi bed-deving surga Apalagi jiwa Wang Lin yang bersembunyi di dalam Setelah waktu yang lama, jiwa kalajengking menarik pandangannya Pria tua berjubah hijau itu berlutut di sana dan dengan penuh semangat berkata Tuhan setan hijau, budak tua ini telah menyelesaikan transformasi sesuai dengan persyaratan Tuhan Tidak ada jejak jiwa asal yang tersisa Petik 2 Kamu sangat baik Setelah Tuhan ini hidup kembali Kamu akan diberi hadiah Jiwa kalajengking raksasa mengirimkan riak dan kemudian tiba-tiba bergerak Dalam sekejap, itu menembus tungku hijau dan mendekati Wang Lin Jiwa asal Wang Lin yang bersembunyi di surga menentang manik masih tidak bergerak Setelah 10 tahun, dia masih menunggu Dia tidak hanya menunggu keberuntungan untuk meningkatkan tubuhnya Dia punya ide yang bahkan lebih berani Pria tua berjubah hijau itu sangat berhati-hati dan telah mengujinya berulang kali Ini menunjukkan bahwa jika jiwa asal tetap berada di dalam tubuh Itu akan menyebabkan kepemilikan menjadi gagal Itu bisa membuatnya sehingga Green Devil Scorpion tidak bisa hidup kembali Karena itu masalahnya, dia akan bertaruh sampai akhir Dia sedang menunggu kedatangan kalajengking setan hijau Karena ingin melahapnya, dia akan melahapnya Jiwa kalajengking tampak kuat, tetapi sebenarnya sudah terluka parah dan masih ditekan Juga, hanya gumpalan jiwa utamanya yang hadir di sini Jiwa kalajengking tidak segera memasuki Wang Lin tetapi menyebarkan perasaan ilahi berkali-kali Hanya setelah melakukannya barulah sedikit rileks dan menyerbu tubuh Wang Lin Dalam sekejap, kalajengking hijau perlahan memasuki tubuh Wang Lin Itu tidak memilih untuk segera memiliki tubuh tetapi diserap dengan hati-hati setelah memasuki tubuh Wang Lin Waktu perlahan berlalu, dalam sekejap, tiga hari berlalu Hanya setelah mengamati selama tiga hari, itu perlahan memasuki tubuh Wang Lin sedikit lebih Melihat betapa berhati-hati itu, sepertinya apapun akan membuatnya segera melarikan diri Ia tidak bisa melihat jiwa asli Wang Lin, tetapi Wang Lin bisa melihatnya Wang Lin menyaksikan jiwa kalajengking perlahan-lahan memasuki tubuhnya dan menyebar Tetapi itu tidak memulai kepemilikan Hati-hati kalajengking telah mencapai batas Ini menunjukkan betapa lemahnya itu Jiwa asal Wang Lin tidak bergerak Dia masih menunggu Jika dia menyerang sekarang, jiwa kalajengking akan pergi dengan cepat karena itu belum memulai kepemilikan Setelah ia memulai kepemilikan, tidak akan mudah untuk pergi Dan itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi Wang Lin Jiwa asal Wang Lin mengungkapkan tata pandingin Dia tidak tahu apa tingkat kultifasinya setelah dia melahap jiwa kalajengking Tetapi dia memiliki perasaan bahwa ini akan menjadi kekayaan besar baginya Dia memiliki cukup kesabaran untuk menggunakan tubuhnya sebagai umpan untuk mendapatkan kekayaan ini Di luar tungku hijau, pria tua berjubah hijau menunggu dengan penuh semangat Dia sedang menunggu kalajengking hijau untuk menyelesaikan kepemilikan Jika dia bisa melihat kepemilikan sepenuhnya, dia akan tersenyum ke dunia bawah Jiwa kalajengking hijau tampaknya kehilangan kesabaran setelah 7 hari Sebagian besar tubuhnya memasuki Wang Lin dan menempati lebih dari 70% tubuh Wang Lin Tampaknya sudah rileks, dan ia mulai memiliki Jiwanya di dalam Wang Lin menyebar seperti orang gila dan pindah ke pikiran Wang Lin Ketika memasuki pikiran Wang Lin, ia tidak menemukan jejak jiwa asal Itu segera menjadi bersemangat Itu telah menunggu bertahun-tahun untuk kesempatan yang sempurna ini Akhirnya bisa memulai kepemilikan Harus dikatakan bahwa bahkan jika tubuh kultifator benua-benua imortal astral tidak memiliki jiwa asal Kalajengking tidak dapat memilikinya karena mereka dilahirkan di sini Itu hanya bisa memiliki tubuh seorang kultifator yang tidak dilahirkan di sini Seperti dirinya sendiri Pada saat ini, ia berhenti menahan dan sebagian besar jiwanya memasuki Wang Lin Sosok kalajengking perlahan terbentuk di pikiran Wang Lin Setelah itu terbentuk sepenuhnya, itu akan menyelesaikan kepemilikannya Namun, seperti bayangan ini setengah terbentuk, jiwa asal Wang Lin tiba-tiba meletus dari Heaven Deving Bed Saat ini dia muncul, dia menyerbu menuju kepalanya, di mana bayangan kalajengking terbentuk Saat dia mendekat, dia mulai melahapnya Tidak ada mantra atau kekuatan, hanya kekuatan melahap telanjang Jiwa kalajengking menjerit, tidak mengira masih ada jiwa asal di dalam tubuh ini Itu lengah oleh penampilan tiba-tiba Wang Lin Meskipun sangat lemah, itu menjadi sengit ketika Wang Lin mulai melahapnya Itu mulai melawan jiwa asli Wang Lin, dan pertempuran sengit dimulai di dalam tubuh Wang Lin Tapi kalajengking tidak siap sama sekali, sementara Wang Lin telah mempersiapkan diri selama lebih dari 100 tahun Wang Lin menjadi gila dan mati-matian melahapnya Waktu berlalu dengan cepat, setelah satu tongkat dupa waktu Pertempuran melahap antara Wang Lin dan jiwa kalajengking mencapai titik berbahaya Jiwa kalajengking terus menjerit, itu lemah, dan itu hanya datang dengan hanya sebagian dari jiwanya Melawan Wang Lin, yang telah mempersiapkan diri selama lebih dari 100 tahun, perlahan-lahan kalah Orang-orang di luar tidak bisa merasakan pertempuran berbahaya di dalam tubuh Wang Lin Pria tua berjubah hijau itu dengan penuh semangat memandang tungku dan jiwa kalajengking yang sebagian besar memasuki tungku Jiwa kalajengking bergetar dan lelaki tua itu terkejut Ini, dia tidak bisa membayangkan mengapa Lord Green Devil akan gemetar selama kepemilikan seolah-olah ada sesuatu yang salah Namun, lelaki tua itu segera merasa lega Pasti karena Tuhan tidak puas dengan tubuh dan memperbaikinya selama kepemilikan Semakin banyak orang tua itu memikirkannya, semakin banyak yang dibuat akal, dan semakin dia tersenyum Bagi Lord Green Devil untuk mentransformasikannya secara pribadi menunjukkan nilai dari tubuh ini Dia tersenyum lebih lebar ketika dia melihat jiwa kalajengking yang gemetar ditungku Di dalam tubuh Wang Lin, Wang Lin dan jiwa kalajengking telah melahap satu sama lain tidak kurang dari 10.000 kali Dia menjadi semakin gila, dia telah menunggu dan mempersiapkan diri selama lebih dari 100 tahun Bagaimana dia bisa melepaskan jiwa kalajengking yang akan melahapnya? Kegilaan Wang Lin menyebabkan jiwa kalajengking merasakan ketakutan yang luar biasa Itu sudah lemah, dan setelah melahap tanpa akhir, itu menunjukkan tanda-tanda mundur Butuh waktu bertahun-tahun untuk memadatkan gumpalan jiwa ini Setelah gumpalan ini menghilang, ia tidak akan memiliki peluang untuk bangkit Saat ini, ia sudah membenci keluarga Ji Si sampai ke tulang belulang Dari pandangannya, semua ini karena Ji Si itu Ketika memutuskan untuk mundur, jiwa kalajengking meraung tanpa suara dan dengan cepat mundur Namun, Wang Lin mengejar dan terus melahap seperti orang gila Itu menyebabkan jiwa kalajengking menjadi lebih ketakutan Dengan cepat mundur dan akhirnya meninggalkan kepala Wang Lin Sama seperti hendak meninggalkan tubuh Wang Lin Wang Lin melahap seteguk besar, menyebabkannya menjerit Dengan cepat terbang keluar dari tubuh Wang Lin Tetapi tubuh besarnya telah menyusut setengah Ketika itu di luar, ia melarikan diri ke langit dengan panik Pria tua berjubah hijau melihat ini Dia terkejut dan matanya mengungkapkan kebingungan Setelah jiwa kalajengking pergi, jiwa asal Wang Lin segera menyelimuti seluruh tubuhnya Duduk di dalam tungku hijau, matanya terbuka untuk pertama kalinya dalam lebih dari 100 tahun Saat dia membuka matanya, dunia bergemuruh Tungku hijau di sekitarnya runtuh menjadi fragment yang tak terhitung jumlahnya dan hancur ketika Wang Lin melompat ke udara Api esensi tubuh sejati, Wang Lin meraung Lautan api muncul di mata kirinya dan esensi api tubuh sejati yang tampak persis seperti dia muncul di belakangnya Guntur esensi tubuh sejati, Wang Lin meraung dan guntur melintas di mata kirinya Tubuh esensi sejati guntur yang dibentuk oleh Master Sekte Iblis Dao Sekte Di integrasikan dengan wasiat Wang Lin dan muncul di belakangnya Bumi esensi tubuh sejati, Wang Lin mengeluarkan raungan di langit Cahaya kuning keluar dari 108 ribu pori-porinya dan membentuk esensi tubuh sejati ketiga di belakangnya Esensi air tubuh sejati Esensi air tubuh sejati telah menyatu dengan darah Wang Lin Pada saat ini, pembuluh darah Wang Lin membengkak dan bayangan muncul di belakangnya Dengan cepat terbentuk menjadi tubuh esensi sejati keempat Wang Lin Setelah empat tubuh esensi sejati muncul, aura Wang Lin mengejutkan Level kultivasinya masih sama, tetapi dia hanya perlu menenangkan dirinya sendiri Dan level kultivasinya akan meningkat pesat dengan satu pikiran Namun, saat ini bukan saatnya untuk menenangkan diri Setelah empat tubuh esensi sejati muncul, mata Wang Lin melepaskan ledakan cahaya kemasan Cahaya kemasan ini berisi kekuatan penindasan Dan dia melihat jiwa kala jengking yang melarikan diri Jiwa kala jengking menjerit Rasanya aura pedang langit dari leluhur surgawi Jiwanya bergetar setelah ditatap oleh pandangan ini Waktu adalah hal yang paling penting Wang Lin tidak ragu untuk mengangkat tangan kanannya Ada rasa sakit yang tajam saat yin belet 9 inci tumbuh dari telapak tangan kanannya Sebilah pedang tumbuh dari telapak tangan kanan masing-masing tubuh esensi sejati Dan mereka semua mengiris jiwa kala jengking Ketika pria tua berjubah hijau menyaksikan semua ini terbuka Dia mengeluarkan seteguk darah Matanya melebar dan dia mati karena marah Dia membuat dirinya marah sampai mati Aku benci Ini adalah kata-kata terakhir pria tua berjubah hijau itu meraung sebelum dia meninggal Dengan kebijaksanaannya, dia secara alami mengerti apa yang telah terjadi Dia telah menyaksikan Wang Lin menggunakan mata penindasan dan yin belet yang dia berikan padanya pada kala jengking hijau Adegan ini cukup untuk membuatnya marah karena serangan jantung Dia sudah tidak memiliki banyak umur lebih besar dari Dia telah memberi Wang Lin tubuh tangguh, mata untuk menekan dunia Vena yang terbentuk dari rambut leluhur celestial, bled yin, dan esensi bumi Di atas semua itu, dia bahkan telah membantu Wang Lin membentuk dua tubuh esensi sejati Semua hal ini diberikan kepadanya Matanya melebar karena marah dan matanya mata dipenuhi dengan kebencian mengerikan Meskipun dia sudah mati, kebencian itu tetap ada Seolah kebencian itu sendiri akan berubah menjadi hantu Wang Lin tidak punya waktu untuk memperhatikan pria tua berjubah hijau yang sudah mati itu Dia melompat maju dan mengangkat pisau yang telah berubah menjadi tangan kanannya Keempat tubuh sejati esensialnya melakukan hal yang sama Dia tanpa ampun menebas jiwa Green Devil Scorpion yang melarikan diri Jiwa iblis Green Scorpion juga mengandung kebencian yang tak ada habisnya Ia membenci lelaki berjubah hijau karena membuatnya berakhir dalam kondisi saat ini Namun, pria tua berjubah hijau itu sudah mati Jadi dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya Ia juga tidak bisa melampiaskan amarahnya di saat bahaya ini Itu hanya bisa lepas Dari jauh, ini adalah pemandangan yang mengejutkan Tungku hijau masih runtuh dan serpihan-serpihannya berserakan Jiwa kalajengking hijau menjerit saat melarikan diri Di belakangnya, rambut putih Wang Lin berkibar saat dia mengejar dengan aura yang kuat Dia mengangkat pisau di tangannya dengan momentum untuk menghancurkan surga dan bumi Dan mengiris dengan empat tubuh esensi sejati Pada saat itulah riak bergema dan tiga sinar cahaya mendekat Namun, ketika mereka mengungkapkan tubuh mereka, mereka bertiga gemetar Mereka menyaksikan apa yang terjadi dengan ketidakpercayaan Tiga yang tiba adalah pemilik lain dari armor jiwa banteng surgawi di samping Wang Lin Yun Yi Feng, Tang Jia, dan lelaki tua Edge Cloud Mereka bertiga datang ke kuil Skorpion Hijau karena alasan yang tidak diketahui setelah seratus tahun Perjalanan ke kuil itu sangat sulit, tetapi setelah tiba di kuil, itu adalah jalan yang mulus Mereka tidak menemui apa-apa dan tiba di bagian terdalam kuil Namun, apa yang menunggu mereka adalah pedang yang menggetarkan jiwa ini Wang Lin, dia sebenarnya ada di sini Yun Yi Feng dan Tang Jia keduanya terkejut Bukankah dia mati? Murid Edge Cloud menyusut dan dia dipenuhi dengan kejutan Bila itu mengiris dan melayan ketika jeritan jiwa kalajengking mencapai batas Itu bergetar dan ingin melawan Tetapi tidak hanya harus menghadapi pedang Wang Lin Bila dari empat tubuh esensi sejatinya juga datang Ketika bila pertama tertutup, jiwa kalajengking terdistorsi dan mencoba menghindar Bilah kedua dan ketiga tiba, tetapi jiwa kalajengking tidak bisa mengelak dari mereka semua Tiba-tiba berbalik dan menyemburkan kabut hijau dalam jumlah besar saat bilah keempat dan kelima diiris Gemuru-gemuru bergema di seluruh dunia Jiwa kalajengking mengeluarkan jeritan sengsara karena dipotong menjadi enam bagian oleh lima bilah Empat bagian diserap oleh Wang Lin Mereka berubah menjadi untayan asap di sekitar Wang Lin, membuatnya tampak seperti selestial Dua bagian yang tersisa dengan cepat lolos ke kejauhan saat mereka menjerit Mereka menghilang ke gedung kalajengking, dan kemana mereka pergi tidak diketahui Lingkungan secara bertahap menjadi tenang Hanya Yun Yifeng dan napas rekan-rekannya yang sangat jernih di kuil kalajengking yang sunyi Wang Lin melayang di sana dan kabut di sekitarnya segera mengembun menjadi tujuh untayan kekuatan jiwa yang memasuki tubuhnya Tangan kanannya masih berupa pisau dan empat tubuh esensi sejatinya dengan dingin berdiri di sana Tatapannya disapu oleh Yun Yifeng dan perusahaan Pergi, dia tidak banyak bicara dan hanya mengatakan satu baris ini Namun, ketika dia berbicara, aura yang mengejutkan muncul dari tubuhnya Ketika tatapannya mendarat pada mereka, Yun Yifeng merasa hatinya bergetar Seolah-olah Wang Lin bisa dengan jelas melihat semua rahasianya Dan dia bahkan memiliki ilusi bahwa dia sedang ditekan Untungnya, perasaan ini menghilang begitu itu muncul Kalau tidak, dia bahkan mungkin tidak bisa berbicara dengan gemetar Perasaan yang sama juga memenuhi pikiran Tang Jia Wajahnya pucat saat dia menatap Wang Lin Dia tidak bisa percaya bahwa tatapan Wang Lin begitu mengerikan setelah hanya 100 tahun Tatapan itu memancarkan ketajaman yang dapat menghancurkan dunia itu sendiri Itu berisi kekuatan penindasan yang bisa menyebabkan siapa saja yang tersapu olehnya runtuh Dibandingkan dengan mereka berdua, perasaan Edge Cloud bahkan lebih kuat Dia telah bertarung dengan Wang Lin sebelumnya, dan Wang Lin tidak mudah menghindarinya Ketika Edge Cloud tersapu oleh tatapan itu, dia merasakan jantungnya bergemuruh dan dia mundur tiga langkah Wajahnya menjadi pucat dan dahinya berkeringat Gemuruh-gemuruh menggema di telinganya dan dia merasa seperti dia ditinggalkan oleh dunia Dia sendirian dan sedang ditekan oleh surga Dia bahkan merasa bahwa surga yang menekannya adalah tatapan Wang Lin Rasanya seperti ada pedang dalam pandangan Wang Lin yang belum sepenuhnya muncul Setelah sepenuhnya muncul, dia akan terkoyak oleh pedang itu Perasaan ini begitu kuat sehingga dia hampir menjadi gila Tepat saat dia akan runtuh, kata-kata Wang Lin bergema seperti hukum dunia Edge Cloud mundur seperti orang gila Dan hanya setelah dia berada ribuan kilometer jauhnya dia merasa nyaman Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, meninggalkannya dengan perasaan dingin Yun Yifeng dan Tang Jia juga mundur Mereka berdua tidak ditekan oleh Wang Lin Jadi retret mereka tidak sesulit Edge Cloud Namun, Yun Yifeng sangat pahit Dia tidak pernah berharap untuk bertemu Wang Lin di sini setelah seratus tahun dan melihat adegan seperti itu Mereka bertiga diam-diam merenung dan perlahan mundur Mereka tidak meninggalkan kuil kalajengking, tetapi mereka berhenti jauh dari Wang Lin Mereka masih memiliki misi untuk diselesaikan, dan kuil kalajengking tidak sepenuhnya dihancurkan Namun, kehadiran Wang Lin membuatnya sehingga mereka tidak berani bertindak ceroboh Tang Jia melihat kekejauhan dan masih ada rasa tidak percaya di matanya Dia diam dan pikirannya kacau balau Wang Lin berdiri di udara dan memandangi lelaki tua berjubah hijau yang sudah mati itu Wang Lin sangat tenang, orang ini telah sangat membantunya Kecuali semua niatnya adalah untuk membunuh Wang Lin Tidak berapa banyak kekayaan yang diberikan orang ini kepadanya Wang Lin tidak akan merasa bersyukur Tepat saat dia hendak menarik pandangannya Wang Lin berseru dengan lembut dan melihat lagi Dia melihat seuntai gas hitam keluar dari tubuh orang tua itu dan mengembun di kepalanya Membentuk awan seukuran telapak tangan kabut Kabut ini dipenuhi dengan kebencian dan sangat dingin Itu menyebabkan area di sekitarnya segera menjadi dingin Ini pikiran Wang Lin bergerak dan indera ilahinya menyebar ke arah kabut hitam Saat akal ilahinya menyentuh kabut, suara serak meraung di benaknya Aku benci, suara ini sangat sengit Bahkan jantung Wang Lin melompat-lompat hentakan Dan matanya bersinar terang Jiwa hantu Orang ini membentuk jiwa hantu yang sangat kuat setelah dia mati Jiwa hantu ini beberapa kali lebih kuat daripada pembudidaya Void Tribulan dari Extreme Sky Prairie Itu adalah kualitas puncak, sangat dekat dengan kualitas sempurna Mata Wang Lin bersinar dan dia melambaikan lengan bajunya tanpa ragu-ragu Jiwa hantu yang dibentuk oleh orang tua berjubah hijau beberapa menuju Wang Lin dan disingkirkan Dengan jiwa hantu ini dan jiwa hantu dari Extreme Sky Prairie Wang Lin percaya diri dalam menyempurnakan hantu berlayar yang hampir sempurna Dengan hantu berlayar dan wakil hantu yang dimiliki Wang Lin Ia dapat menampilkan ilusi level yang hampir sempurna tingkatnya Mantra, pria tua berjubah hijau itu tidak hanya memberi Wang Lin banyak keberuntungan Ia bahkan memberikan dirinya kepada Wang Lin pada akhirnya Setelah menyingkirkan gosli sel, Wang Lin memiliki ekspresi aneh Dia memandang pria tua berjubah hijau dengan ekspresi rumit Dan setelah waktu yang lama, dia menghela nafas Dia melambaikan lengan bajunya dan tubuh orang tua itu menghilang menjadi abu Hanya menyisakan jubah hijau Akal ilahi Wang Lin memindai itu Item ini sangat aneh Perasaan ilahinya tidak bisa menembusnya atau melihat apa yang ada di dalamnya Setelah merenung sedikit, Wang Lin meletakkan satu-satunya yang ditinggalkan lelaki tua itu Jubah hijau itu Dengan ini, bisa dikatakan bahwa lelaki tua berjubah hijau itu telah sepenuhnya memberikan segalanya kepada Wang Lin Mata Wang Lin menyala Tingkat kultifasinya telah menunjukkan tanda-tanda peningkatan Dia mengambil nafas dalam-dalam dan matanya dipenuhi kegembiraan Kali ini, mari kita lihat seberapa jauh tingkat kultifasi saya akan pergi Tingkat kultifasi saya terlalu rendah sebelumnya Saya harap saya bisa berdiri tegak di benua astral abadi setelah ini Dan setan daosekte, saya membuat sumpah yang tidak pernah saya lupakan dalam seratus tahun ini Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh Ketika dia menutup matanya, dia bisa melihat kepala manusia yang dia kenal Mereka semua orang yang dia kenal dari Extreme Sky Prairie Dia duduk dan empat tubuh esensi sejati menjaganya Dengan empat tubuh esensi sejati ini Wang Lin dapat dengan tenang meningkatkan tingkat kultifasinya di dalam kuil kalajengking sunyi Dia telah mencapai puncak spirit void dengan delapan esensi Dan salah satu dari mereka bahkan telah membentuk tubuh esensi sejati Hari ini, semuanya berbeda Wang Lin memiliki tiga tubuh esensi sejati dan juga mendapatkan esensi kesembilan Esensi kesembilan ini sangat penting Itu adalah kunci untuk peningkatan tingkat budidaya Wang Lin Dia memiliki sembilan esensi sekarang Hidup dan mati, karma, benar dan salah, pembatasan, pembantaian, buntur, api, air, dan bumi Buru-buru untuk arcane void Mata Wang Lin bersinar cerah dan dia menarik napas panjang Empat esensi tubuh sejati di sekitarnya melepaskan aura esensi ke dalam tubuhnya Sembilan esensi di dalam dirinya dengan cepat berputar dan dia bergegas menuju arcane void Spirit void dan arcane void hanya berjarak satu kata Tetapi perbedaannya seperti langit dan bumi Mencapai tahap arcane void mengharuskan seseorang untuk memahami langit dan memiliki setidaknya satu esensi halus Begitu dia mencapai tahap arcane void, dia akan melangkah ke jajaran yang kuat Selain dari orang-orang seperti sembilan sekte dan tiga belas vaksi Seorang pembudidaya arcane void masih dianggap sangat kuat di benua astral abadi Yang paling penting, setelah mencapai tahap arcane void Orang bisa melemparkan beberapa mantra misterius Meskipun mereka tidak sangat berguna bagi Wang Lin Mencapai arcane void akan menjadi langkah besar dalam kultivasinya Sembilan esensi di tubuhnya terus berputar dan tahap akhir tingkat budidaya spirit voidnya tiba-tiba meningkat Kecepatan peningkatan ini sangat menakutkan Dan dalam sekejap mata, ilusi muncul di atas Wang Lin Itu adalah masa awan, dan itu berubah menjadi pusaran Tampaknya mempertahankan kecepatan yang sama dengan esensi Wang Lin, yang sangat cepat Jiwa asal Wang Lin tampaknya mengalami metamorfosis dan melepaskan cahaya yang menyilaukan Meskipun cahaya ini datang dari dalam tubuhnya, tetapi tampaknya melepaskan melalui kulitnya Saat ini, Wang Lin tampak seperti dia transparan, dan dia dipenuhi dengan rasa keagungan yang tak terkatakan Pada saat ini, dia berhasil menembus puncak spirit void dan mencapai tahap awal arcane void Saat dia memasuki tahap awal arcane void, banyak hal di dunia ini berubah untuk Wang Lin Banyak hal yang membingungkannya menjadi jelas Dia membuka matanya dan melihat sekeliling Pandangannya mengungkapkan kebijaksanaan Arcane void bagiku hanyalah transisi, tujuan saya adalah melangkah ke void tribulan Wang Lin bergumam Seperti katanya, arcane void hanyalah tahap transisi Dia telah memperoleh kekayaan besar, terutama kekuatan dunia yang telah berkumpul di dalam dirinya dari tungku hijau Begitu jiwa asalnya menyerapnya, tingkat kultifasinya akan meningkat sekali lagi Yang terpenting, Wang Lin memiliki sembilan esensi, dan ia harus menggabungkan sembilan esensi menjadi satu Jika dia bisa melakukan ini, dia bisa menghadapi sembilan arcane tribulans Begitu dia melewati arcane tribulans, Wang Lin akan menjadi pembudidaya void tribulan Tatapannya dipenuhi dengan ketegasan Dia telah menunggu lama untuk kekayaan seperti ini, dan dia tidak akan membiarkannya pergi Tanpa ragu-ragu, Wang Lin menarik napas dalam-dalam Tangannya membentuk segel, dan dia menunjuk ke depan Sembilan esensi, kembali ke satu Dia menunjuk dan api esensi tubuh sejati, esensi bumi benar tubuh, dan esensi air tubuh sejati gemetar Sejumlah besar energi esensi menyebar dari dahi mereka Tiga aura esensi berputar di depan Wang Lin Ada api, tanah, dan air yang bergerak di dalam pusaran itu Tiga ini milik lima elemen Setelah ketiga sekering ini menjadi satu, itu akan membantu saya mencapai tahap pertengahan arcane void Mereka semua memiliki tubuh esensi sejati, jadi setelah mereka bergabung, tubuh esensi sejati akan menjadi lebih kuat Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh ketika tangannya membentuk segel Tiga esensi di depannya berputar lebih cepat, api mengamuk, air melonjak, dan bumi bergetar Ketiga esensi lima elemen ini terus bertabrakan saat mereka berputar Gemuruh menggemuruh bergema, tetapi tiga esensi tidak menyatu, mereka tiba-tiba tersebar Mata Wang Lin menyala dan dia menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan darah Dia menggunakan darahnya sebagai perekat dan mulai mengendalikan ketiga esensi untuk melebur sekali lagi Air dan api saling bertentangan, tapi aku akan menggunakan bumi sebagai media Bumi bisa mengubur air dan juga bisa mengubur api Dengan darah esensi saya yang mengandung kehendak saya, saya menolak untuk percaya ketiga esensi ini tidak dapat menyatu Wang Lin meraung dan tangannya dengan cepat membentuk segel Tiga esensi bergemuruh di dalam pusaran di depannya, dan gemuruh-gemuruh bergema Gambar di dalam pusaran selalu berubah Terkadang itu adalah banjir yang menakutkan, dan terkadang itu adalah lautan api Namun, apakah itu air atau api, keduanya diselimuti badai pasir yang bergulir Seiring berjalannya waktu, gambar di dalam pusaran berkedip lebih cepat dan lebih cepat Beberapa bulan kemudian, Wang Lin batuk tujuh seteguk darah, tetapi esensi menunjukkan tanda-tanda sekering Wang Lin menjadi lebih was pada saat dia mengendalikan tiga esensi untuk bertabrakan ratusan dan ribuan kali Tujuh hari lagi berlalu, gemuruh-gemuruh bergema saat ketiga esensi mulai menyatu Gambar-gambar itu berkelebat terlintas di antara pasir, banjir, dan api sampai tumpang tindi untuk membentuk gambar yang lengkap Gambar ini memiliki bumi di tengah, dengan lautan api berkobar di atas dan banjir menderu di bawah Saat gambar ini selesai, tiga tubuh esensi sejati mulai menyatu setelah aura mereka menyatu Ini adalah perpaduan dari tiga tubuh esensi sejati Tubuh sejati esensi baru ini mengandung air, api, dan bumi Tubuh sejati esensi ini adalah keberadaan independen dan tidak bisa lagi disebut tubuh esensi sejati Itu lebih mirip dengan avatar lima elemen Saat tubuh yang diciptakan oleh perpaduan dari tiga tubuh esensi sejati muncul Jiwa asal Wang Lin mulai menyerap kekuatan yang berkumpul di dalam tubuhnya Penanaman arcane void tahap awal tiba-tiba mulai meningkat Meningkat seperti orang gila menuju arcane void tahap pertengahan Proses ini berlangsung selama satu bulan, dan Wang Lin tertawa panjang setelahnya Level kultivasinya bukan lagi arcane void tahap awal, tetapi arcane void tahap tengah Sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa melewati tahap awal arcane void dan mencapai tahap pertengahan dalam beberapa bulan singkat Jika ini keluar, Wang Lin akan menarik perhatian semua orang Tapi semua ini baru permulaan, itu masih jauh dari akhir Esensi pembantaian dan esensi pembatasan adalah esensi khusus dan sangat sulit untuk diintegrasikan Namun, saya dapat menggunakan esensi guntur sebagai utas untuk sementara menyatukan dua esensi khusus Dan memungkinkan tingkat kultivasi saya naik ke tahap akhir arcane void Ini dimungkinkan karena esensi guntur memiliki esensi benar tubuh Yang membuatnya jauh lebih kuat dari dua esensi khusus Saat Wang Lin bergumam, matanya menyala dan tak terhitung garis darah muncul Membentuk esensi pembatasan di depannya Pada saat yang sama, niat membunuh yang mengerikan berkumpul di depannya untuk membentuk esensi pembantaiannya Dua esensi khusus ini diputar di depannya Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke tubuh esensi guntur yang sebenarnya Tubuh esensi guntur yang sebenarnya tiba-tiba membuka matanya dan mereka dipenuhi dengan guntur Dengan cepat berubah menjadi sambaran petir dan bergerak di antara pembantaian dan esensi pembatasan Ia membentuk utas yang menghubungkan dua esensi khusus dan dengan cepat menyatukannya Penggabungan ini bahkan lebih sulit daripada esensi lima elemen Setelah satu bulan, Wang Lin masih tidak berhasil Esensi penyembelihan sangat mendominasi Dan pembatasan itu merupakan lawan alami dari esensi guntur Sangat sulit bagi mereka untuk berfusi Mata Wang Lin dipenuhi garis darah Dia melihat ketiga esensi dan mengerutkan kening Begitu sebuah peluang ditemukan Perpaduan esensi dapat dilakukan dengan cepat Tetapi jika peluang itu tidak ada Tidak peduli berapa banyak ia mencoba Itu tidak ada gunanya Sayangnya, saya hanya memiliki dua esensi khusus Jika saya memiliki yang ketiga Mungkin akan lebih mudah Namun, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi Karena saya tidak bisa melakukannya dengan cara ini Saya hanya perlu mencoba metode yang berbeda Padatkan ketubuh esensi guntur sejati Mata Wang Lin bersinar dan dia mengubah metodenya Dia tidak lagi menggunakan esensi guntur sebagai alat bantu Tetapi sebagai tubuh utama untuk menyerap dua esensi khusus Saat tangan Wang Lin membentuk segel Dia mengeluarkan beberapa suap darah esensi yang menyelubungi tubuh esensi guntur yang sebenarnya Setelah tubuh yang sebenarnya menyerap darah Wang Lin Yang berisi kehendaknya Tubuh mengulurkan lengannya dan meraih ke arah pembantaian dan esensi pembatasan Gunakan tubuh guntur untuk memadukan pembantaian Gunakan tubuh guntur untuk melebur pembatasan Setelah berhasil, esensi petir tubuh sejati akan berubah dengan cepat dan mengandung tiga esensi Bahkan guntur akan berubah Tetapi hal seperti itu sangat langka Wang Lin tidak tahu apa yang akan terjadi Tetapi ia harus melakukan ini Dalam sekejap, beberapa bulan berlalu Pada hari beberapa bulan kemudian Tubuh esensi sejati guntur mengeluarkan aura mengejutkan Itu telah berhasil diintegrasikan dengan esensi pembantaian dan pembatasan Dengan suara gemuruh Tubuh esensi sejati guntur mengalami perubahan mengejutkan yang mengejutkan Wang Lin Cerita bersambung Terima kasih yang telah menonton Jangan lupa like, komen, and subscribe guys Karena subscribe itu gratis Bye